Assalamualaikum Waalaikumsalam Disini yang tua kayaknya gue doang deh sama om dedy ya bener ya iya gak ada lagi tuh berarti gue ada kesamaan sama om dedy sama-sama seneng nongkrong sama anak muda karena anak muda kalo ngobrol gak pernah ngebahas penyakit gak kan om bener 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 respect eh serius gue respect sama om dedy selama di industri perjuangannya gila lu bayangin dari mulai alis diitamin rambut panjang dibotakin sekarang dagu dipegangin sampe panjang hahaha 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 jadi menurut gue sangat wajar kalo om dedy sekarang ini kaya raya udah punya semua gila mau cari apa sih detet hahaha hahaha bahagia hah ngobrol sama jirayut udah bahagia hahaha 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 tapi yang perlu kalian tahu om dedy bisa sebesar ini itu karena dia banyak berbuat kebaikan salah satunya panggung ini dia ngebuka jalan buat banyak orang itu semua karena apa hahaha zikir zikir ibadah ya omnya ibadah ya dunia mulu hahaha hahaha udah tua hahaha sama kita hahaha 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 aku Terima kasih.